Kita ke informasi lainnya, pemirsa temuan kasus COVID-19 selama pembelajaran tata muka di Ibu Kota terus bertambah. Namun pemerintah tetap yakin akan terus melakukan PTM 100% karena kasus positif di sekolah saat ini masih relatif kecil. Sejumlah sekolah di Ibu Kota kembali memperlakukan pembelajaran jarak jauh atau secara daring usai ditemukan kasus positif COVID-19 saat gelaran pembelajaran tata muka PTM dimulai. Seperti SMA Negeri 44 Jakarta yang meniadakan PTM selama sepekan ke depan. Bijakan ini dilakukan usai dua siswanya terkonfirmasi positif COVID-19 pada hari Jumat dan Sabtu lalu. Menjaga penyebaran, seluruh siswa dan guru pun menjalani tes usaha PCR dan penelusuran kontak erat. Hal serupa juga dilakukan SMA 68 Jakarta yang terpaksa menutup sekolah sementara menghentikan pembelajaran tata muka. Langkah ini dilakukan setelah ditemukan seorang siswa yang positif COVID-19 berdasarkan tes usaha PCR. Namun, di tengah maraknya penemuan kasus COVID-19 di sekolah, pemerintah tetap menegaskan pemberlakuan pembelajaran tata muka 100%. Karena kasus positif di sekolah saat ini masih dinilai relatif kecil, pemerintah telah menangani penyebaran COVID-19, khususnya varian Omikron, dengan cepat dan tepat. Sampai hari ini tetap dilaksanakan, kalau ada hal-hal yang luar biasa, akan diambil keputusan tersendiri. Jadi, kita tidak ada rencana untuk menghentikan sekolah tata muka. Mengantisipasi munculnya temuan kasus COVID-19 saat pembelajaran tata muka. Pemerintah menekankan penerapan protokol kesehatan yang wajib ditaati, serta adanya program vaksin booster yang dapat mencegah penyebaran COVID-19 varian Omikron. Di Jakarta, Tim Liputan, Ayus melaporkan.